7 hari setelah mendapatkan surat perintah 11 Maret atau SuperSmart, pada 18 Maret, Lieutenant General Suwarto menangkap 15 Menteri Kabinet Dwi Kora II. Kabarnya beberapa hari sebelum surat itu keluar, list nama-nama Menteri Kabinet Dwi Kora II yang akan ditangkap itu sudah beredar. Para menteri-menteri yang akan ditangkap itu sempat meminta perlindungan ke istana. Kelima belas Menteri itu dikelompokkan pada tiga dalih penangkapan. Menurut Harold Kroch, dalam catatan sejarahnya di buku militer dan politik di Indonesia, tiga kelompok itu pertama mempunyai hubungan dengan G30S, lalu kejujurannya membantu Presiden dipertanyakan, dan kelompok ketiga adalah hidup amoral dan asosial. Ini dikutip Kroch dalam pidato, Lieutenant General Suwarto setelah penangkapan. Tesi Files akan menghadirkan dokumen pengumuman penangkapan itu yang ditandatangani oleh Lieutenant General Suwarto atas nama Presiden. Kapasitasnya tentu sebagai pemegang supersemar. Penangkapan para menteri saat itu pastilah membuat geger Indonesia masa itu. Namun, sebelum kami lanjutkan, kami tegaskan, Tesi Files hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, Bung-Bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Bung-Bung, konten ini merupakan bridging sebelum kita masuk pada seri semah miluk Dr. Subandirio. Dr. Subandirio adalah satu dari 15 menteri yang ditangkap. Tindakan pengamanan terhadap 15 orang menteri Pengumuman Pres RI, nomor 5 Satu, bahwasannya kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4, berada di tangan Presiden Republik Indonesia. Dua, bahwasannya berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sementara Republik Indonesia, nomor 1 garis miring MPRS, garis miring 1960, dan nomor 2 garis miring MPRS, garis miring 1960, Presiden Republik Indonesia, Bung Karno, adalah pemimpin besar revolusi atau mandataris MPR. Tiga, bahwasannya menteri-menteri menurut Undang-Undang Dasar 1945, adalah semata-mata hanya membantu belakang daripada Presiden, dan tidak merupakan bentuk kolektif pemerintahan. Yang pemerintahan itu berdasarkan Pasal 4, Undang-Undang Dasar 1945, adalah hanya berada di tangan Presiden. Empat, bahwasannya di antara menteri-menteri yang kini sedang menjabat, ada yang merupakan sasaran tuntutan rakyat, karena penglihatan rakyat mengenai adanya indikasi tersangkutnya dalam rangkaian kejadian gerakan 30 September, atau setidak-tidaknya diragukan akan itikat baiknya dalam membantu Presiden, atau pemimpin besar revolusi, atau mandataris MPR. Lima, bahwasannya gerakan 30 September, baik berdasarkan pernyataan dalam keputusan Presiden nomor 370 tahun 1965, maupun berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan dan putusan mahkamah militer luar biasa, serta penilaian rakyat sendiri, adalah merupakan petualangan kontra revolusi. Enam, bahwasannya tuntutan rakyat kepada menteri-menteri itu harus dihindarkan dari kemungkinan penunggangan oleh kaum kontra revolusi, gerilya politik, antek-antek, gerakan 30 September, dan Nikolim. Tujuh, bahwasannya oleh karena itu, tuntutan rakyat yang diarahkan kepada menteri-menteri yang bersangkutan, perlu disalurkan, dan harus dibatasi dalam proporsi yang sebenarnya dan seharusnya. Untuk tidak dikaitkan dengan kedudukan Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi, mandataris MPR. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk pengamanan penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang berada di tangan Presiden, kedudukan menteri-menteri yang menjadi sasaran tuntutan rakyat tadi harus dipisahkan pengkaitannya dari kedudukan Presiden. Maka, demi pengamanan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 berhubungan dengan Pasal 17, serta untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan, kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, terjaminnya keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden, Panglima Tertinggi Pemimpin Besar Revolusi, mandataris MPR. Untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi, maka Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan kesungguhan hati dan panggilan rasa tanggung jawabnya harus menampung suara hati nurani rakyat yang dikemukakan dengan serta-merta. Dan juga diajukan secara tertulis yang hakikatnya mencerminkan pemufakatan pendapat telah terpaksa harus melakukan tindakan pengamanan dengan maksud agar supaya menteri-menteri yang dimaksud justru jangan sampai menjadi korban sasaran kemarahan rakyat yang tidak terkendali dan jangan pula tuntutan hati rakyat itu terlepas daripada itikat baiknya. Tindakan pengamanan itu dilakukan terhadap 1. Dr. Subandrio 2. Dr. Hairul Saleh 3. Insinyur Setiadi Rekso Projo 4. Sumarjo 5. Ocotat 6. Insinyur Surahman 7. Yusuf Mudadalam 8. Armunanto 9. Sutomo 10. Astrawinata 11. Mayor Jenderal TNI Ahmadi 12. Dr. Andes Muhammad Ahadi 13. Letnan Kolonel Infantri Imam Syafi'i 14. J. Tumakaka 15. Mayor Jenderal TNI Dr. Sumarno Demikian tindakan yang telah diambil dan pertanggung jawabannya kepada rakyat Hendaknya rakyat mengetahui memahami dan tidak mengambil tindakan sendiri-sendiri Jakarta 18 Maret 1966 Presiden Panglima Tinggi Abri Mandataris MPR Pemimpin Besar Revolusi Atas nama beliau Tertanda Soeharto Letnan Jenderal TNI Pemimpin Besar Revolusi